Upaya evakuasi terhadap dua warga gerobogan Jawa Tengah yang dinyatakan positif COVID-19 sempat diwarnai perlawanan. Sebelumnya, kedua warga tersebut sempat dinyatakan negatif. Seorang wanita di gerobogan Jawa Tengah, kami seorang yang terus menangis dan merontak ketika hendak dibawa tim medis COVID-19 menuju mobil ambulans. Meski terus memberikan perlawanan dan berusaha kabur, namun petugas tetap mengevakuasinya ke mobil ambulans. Selain wanita tersebut, satu pre yang merupakan adik wanita tersebut juga turut dievakuasi. Mereka dijemput untuk menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Getas Pendowo, Gubuk, Gerobogan, Jawa Tengah. IV dan AT adalah anak dari S yang terlebih dahulu diisolasi di Rumah Sakit Umum Doktor Sujadipuru dari Gerobogan, Jawa Tengah. S memiliki riwayat bekerja di Jakarta, namun sepulang dari Jakarta, S dinyatakan positif setelah hasil swab dari rumah sakit keluar. Ya, tadi baru di rumah sakit, di rumah, dulu sudah pernah dites, negatif, yang sekarang saya dari tim dinas kesehatan tadi bilangnya sama-sama positif gitu. Mengantisipasi penyebaran virus corona, pihak desa akan melakukan penyemprotan tiga hari sekali. Dari Gerobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, AY News melaporkan.